Saudara bela diri senior, sebelum kita turun gunung, guru secara khusus mengingatkan kita untuk tidak bersikap kasar kepada orang lain. Han Ling memutar matanya ke arah pemuda itu, yang hanya bisa tersenyum canggung. Kaka, ini kakak seniorku, Lu Suanyang. Aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Bagaimana aku harus menyapamu? Bolehkah aku menjadi temanmu? Tanya Han Ling sambil tersenyum, sangat sopan. Lu Suanyang tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia masih melotot ke arah Feng Wuchen. Jelas, dia melihat Feng Wuchen sebagai saingan cinta. Feng Wuchen merasa dirugikan. Feng Wuchen tersenyum. Kaka Feng, apakah anda dari sembilan negara? Tanya Han Ling. Kau bisa mengatakannya begitu? Feng Wuchen mengangguk. Kaka senior dan aku di sini untuk berlatih di bawah perintah guru kami. Bagaimana denganmu, kakak Feng? Apa yang kau lakukan di kota Tiandao? Tanya Han Ling sambil tersenyum. Di sisi lain, wajah Lu Suanyang berubah pucat. Ia begitu cemburu hingga rasanya seperti sebotol cuka telah terjatuh. Saya di sini untuk melihatnya. Feng Wuchen tersenyum. Saudara Feng, bolehkah saya tahu siapa gurumu? Berapa tingkat kultifasimu? Lu Suanyang bertanya. Han Ling tidak terlalu memikirkannya, dia hanya menatap Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen berkata, aku tidak punya guru. Aku adalah Raja Suci Bintang 1. Tatapan meremehkan terpancar di mata Lu Suanyang. Ia berkata dengan bangga, dengan usia saudara Feng, sudah sangat mengesankan bahwa kau adalah Raja Suci Bintang 1. Aku tidak jauh lebih kuat darimu. Aku adalah Raja Suci Bintang 8 dan seorang alkemis alam roh kudus. Lu Suanyang sedang mengejek Feng Wuchen. Dia secara tidak langsung sedang pamer. Setelah mengatakan itu, Lu Suanyang melirik Feng Wuchen dengan arogan, seolah berkata, apa yang harus kamu bandingkan denganku. Bagaimana mungkin Lu Suanyang melewatkan kesempatan untuk mempermalukan Feng Wuchen? Dia ingin semua pesaing cintanya mundur. Tak seorang pun dapat mengambil adik perempuanku dariku. Namun, Feng Wuchen mengabaikan Lu Suanyang sepenuhnya. Kakak Feng Wuchen sangat kuat. Bahkan dengan bimbingan guru, aku masih hanya seorang Raja Suci Bintang 1. Han Ling menatap Feng Wuchen dengan kagum. Lu Suanyang sangat marah, namun dia tidak berani bertindak keras. Berlatihlah dengan baik, aku yakin kamu akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum lembut dan berjalan menuju gerbang kota. Huff, apakah dia benar-benar mengira dirinya orang penting? Lu Suanyang melirik punggung Feng Wuchen dengan jijik. Kau hanya seorang Raja Suci Bintang 1. Kau jauh dari mampu bersaing denganku. Adik junior, mari kita ke sana untuk melihat-lihat dulu. Terlalu banyak orang yang memasuki kota saat ini, kata Lu Suanyang dengan tergesa-gesa. Jelas, dia tidak ingin bertemu Feng Wuchen lagi. Namun, begitu Lu Suanyang mengucapkan kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah ngeri. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia baru saja mengalami pukulan hebat. Apakah itu dia? Mata Lu Suanyang membelalak karena terkejut. Ketika Lu Suanyang berbalik, dia tidak sengaja melihat punggung Feng Wuchen. Saat ini dia sedang diundang dengan hormat ke kota oleh Panglima Besar Kuil Surgawi. Pada saat itu, Lu Suanyang benar-benar ketakutan. Keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Seharusnya bukan dia. Dia hanya seorang Raja Suci Bintang 1. Itu tidak mungkin. Lu Suanyang menghibur dirinya sendiri. Dia lebih suka seekor babi memanjat pohon daripada mempercayai bahwa sosok itu adalah Feng Wuchen. Dia hanya melihat punggung sosok itu. Dia bahkan tidak bisa melihat sisi wajahnya dengan jelas. Lu Suanyang tidak yakin apakah itu Feng Wuchen atau bukan. Jika itu Feng Wuchen, seberapa mengerikan identitasnya? Dapatkah Lu Suanyang sebanding dengannya? Sama sekali tidak. Lagipula, adik perempuannya mungkin akan melarikan diri bersamanya saat itu. Kakak senior, ada apa? Kenapa kamu berkeringat? Hanling bertanya dengan bingung. Tidak ada, tidak ada. Lu Suanyang menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, terjadi keributan besar di gerbang kota. Sekelompok besar orang bergegas maju. Tokoh penting yang akan diterima kuil surgawi telah muncul. Kakak senior, ayo kita lihat. Ketika Hanling melihat kerumunan orang bergegas menuju gerbang kota, dia pun segera berlari menghampirinya. Adik junior, tunggu aku. Lu Suanyang tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan segera mengejarnya. Di kota Dao Surgawi, Panglima besar kuil surgawi dengan hormat memimpin Feng Wuchen memasuki kota. Kota Dao Surgawi dipenuhi orang-orang. Kedua sisi jalan dipenuhi orang yang lewat. Bahkan para pembudidaya dari faksi sekitar telah mendengar berita itu dan datang. Semua orang ingin tahu tokoh penting seperti apa yang akan diterima kuil Dao Surgawi. Selamat datang di kuil Dao Surgawi, tuanku. Di kota, Gui Ao Feng beserta para tetua dan petinggi kuil Dao Surgawi membungkuk hormat untuk menyambut Jiang Yi. Kuil Dao Surgawi menerima perawatan tingkat tertinggi. Semua ahli kuil hadir. Mereka semua ada di sini untuk menyambut Feng Wuchen. Gui Ao Feng dan yang lainnya tidak memanggilnya, tuan tertinggi. Jelas bahwa Fu Chen telah menyebutkannya sebelumnya. Tuanku, ini adalah kepala balai kuil Dao Surgawi kami, Gui Ao Feng. Ini adalah tetua agung, Gao Hu Yun. Ini adalah tetua kedua, Fang Tianhai. Ini adalah tetua ketiga, Fu Chen memperkenalkan dengan hormat. Kepala kuil Dao Surgawi, tetua agung, tetua kedua. Feng Wuchen mengangguk sopan dan tidak berpura-pura. Dia membuat semua orang merasa santai dan tidak merasakan tekanan apapun. Wajah Gui Ao Feng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut tuanku di kuil Dao Surgawi. Tuanku mengundang Anda masuk. Terima kasih, Master Kuil Dao Surgawi. Feng Wuchen mengangguk dengan sopan. Gui Ao Feng dan para tetua menyambutnya secara langsung. Seberapa mengerikan status dan identitasnya. Siapa sebenarnya pemuda itu? Kaisar Agung Dao Surgawi benar-benar keluar secara pribadi untuk menyambutnya dan begitu hormat. Apakah saya berfantasi? Kaisar Agung Dao Surgawi dan ketiga tetua benar-benar membungkuk hormat kepada pemuda ini. Kaisar Agung Dao Surgawi adalah penguasa sembilan prefektur. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu mungkin dari Istana Suci Dewa Naga. Semua orang harus ingat untuk tidak menyinggung orang ini. Orang-orang yang lewat di jalan semuanya terkejut. Mereka semua berdiskusi dengan suara pelan dan sangat ingin tahu tentang identitas Feng Wuchen. Banyak pasang mata yang terkejut menatap Feng Wuchen, seakan-akan ingin membekas penampilannya di kedalaman jiwa mereka dan tidak pernah melupakannya. Orang ini tidak mungkin tersinggung. Kakak senior, bukankah itu kakak Feng? Han Ling, yang berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke kerumunan, melihat Feng Wuchen sekilas. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lusuan yang benar-benar tercengang saat ini. Itu benar-benar Feng Wuchen. Kuil Dao Surgawi membuat keributan besar dan bersikeras membuat semua orang tahu bahwa mereka ada di sini untuk menyambut Feng Wuchen. Berpikir kembali tentang bagaimana dia memamerkan dan meremehkan Feng Wuchen di hadapan Feng Wuchen, Lu Suanyang tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Tidak, ya, itu, itu dia, itu benar-benar dia, Lu Suanyang menjawab dengan suara dan tubuh yang gemetar. Melihat profil samping Feng Wuchen, Lu Suanyang sangat yakin bahwa itu adalah Feng Wuchen. Semakin Lu Suanyang memikirkannya, semakin takut dia. Dia takut Feng Wuchen akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Aku tidak menyangka kakak Feng memiliki latar belakang yang begitu besar. Kaisar Agung Dao Surgawi dan ketiga tetua datang untuk menyambutnya secara langsung. Han Ling tercengang. Om, adik junior, mengapa kita tidak pergi sekarang? Lu Suanyang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Yang diinginkannya hanyalah segera melarikan diri. Dia bertekad bahwa dia tidak akan menilai buku dari sampulnya lagi di masa mendatang, dan dia tidak akan pernah meremehkan siapapun. Lagi pula, siapapun yang dipandang rendah olehnya adalah orang-orang yang tidak mampu ia singgung. 2452 Istana Suci Dao Surgawi Guyao Feng dan yang lainnya secara pribadi membawa Feng Wuchen ke Aula Istana. Wangi sekali, Feng Wuchen mencium harumnya makanan lezat itu. Guyao Feng telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Feng Wuchen segera setelah Fuchen membalas pesannya. Bawahan ini memberi hormat kepada Lord Agung. Saat mereka memasuki Aula Istana, Guyao Feng dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Kepala Istana Suci Dao Surgawi, tiga tetua, kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kalian boleh berdiri. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Tuan Tertinggi. Guyao Feng dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Menatap ke Aula Istana yang megah dari Istana Suci Dao Surgawi, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, itu semua berkat bantuan dari Master Istana Suci Dao Surgawi sebelumnya. Guyao Feng, tiga tetua, dan eselon atas terkejut dan berkeringat dingin. Mengapa kedengarannya seperti dia akan mengutuk mereka? Jika Feng Wuchen benar-benar ingin mengutuk mereka, satu kalimat darinya dapat langsung memusnahkan para penguasa sembilan prefektur. Guyao Feng khawatir Feng Wuchen akan mengutuk mereka dan dengan cepat berkata dengan hormat, peristiwa sebelumnya membuat Tuan Tertinggi dipermalukan. Ini adalah kesalahan bawahan ini. Tuan Istana Suci Dao Surgawi, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum. Guyao Feng dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Fuchen dan yang lainnya telah berkontribusi dengan menjaga kuil raksasa. Berikan mereka ramuan suci untuk meningkatkan kultifasi mereka. Sedangkan untuk ramuan Kaisar Suci, Master Istana Suci Dao Surgawi dan yang lainnya dapat menyimpannya untuk kultifasi. Feng Wuchen melanjutkan. Iya, Guyao Feng menjawab dengan hormat. Ketika Istana Suci Dewanaga tiba-tiba menganugerahkan ramuan dan mengetahui bahwa itu adalah perintah Feng Wuchen, Guyao Feng dan yang lainnya sangat bersemangat. Semua pujian datangnya dari Fuchen dan pakar santo lainnya. Penguasa kuil dao surgawi, tiga tetua, pelindung, dan komandan, jangan hanya berdiri di sana. Duduklah dan makan bersama. Tidak perlu etiket seperti itu. Aku bukan leluhur, jadi anggap saja aku sebagai junior. Feng Wuchen tersenyum senang. Dia sama sekali tidak peduli dengan etiket. Guyao Feng dan yang lainnya duduk satu per satu. Mereka semua sangat hormat dan pendiam. Setelah beberapa cangkir, Guyao Feng dan yang lainnya bersantai dan melanjutkan bersulang. Seniman bela diri tertinggi muda ini benar-benar berbeda dari seniman bela diri tertinggi yang agung dan perkasa yang mereka bayangkan. Tuanku, patua ini menawarkan Anda bersulang. Di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu, selama Anda mengucapkan kata-kata, kuil hukum surgawi pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Guyao Feng mengangkat cangkirnya dan berkata dengan gagah berani, lalu meminumnya dalam satu tegukan. Feng Wuchen meneguk abis isi cangkirnya dan berkata terus terang, pemimpin kuil dao surgawi terlalu sopan. Kepala kuil dao surgawi, apakah istana suci bintang surgawi merupakan kekuatan bawahan? Feng Wuchen bertanya sambil meletakkan cangkir anggurnya. Guyao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, meskipun istana bintang suci surgawi tidak lemah, namun tidak memenuhi syarat. Tuan tertinggi, apakah istana suci bintang surgawi menyinggung Anda? Seorang tetua bertanya sambil mengerutkan kening. Wajah tuanya muram, seolah-olah selama Feng Wuchen memberi perintah, dia akan segera mengirim orang untuk menghancurkan rumah suci bintang surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, baguslah kalau begitu. Feng Wuchen tidak banyak bicara. Rumah suci bintang surgawi adalah musuh Xiao Hutian. Karena dia telah berjanji pada Xiao Hutian, Feng Wuchen tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Setiap kali Xiao Hutian ingin membalas dendam, Feng Wuchen akan menyerang istana suci bintang surgawi. Perjamuan berlangsung selama dua jam sebelum akhirnya berakhir. Feng Wuchen tidak tinggal terlalu lama dan langsung pergi. Berita kedatangan Feng Wuchen di kuil hukum surgawi telah menyebar kekekuatan besar di bawah kuil Dewa Naga. Mereka semua tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, status kuil hukum surgawi akan melampaui mereka. Hanya karena Feng Wuchen pergi ke kuil hukum surgawi. Saudara Feng, suara santong tiba-tiba terdengar. Ada apa? Feng Wuchen sangat terkejut. Suara santong terdengar. Apakah kamu membunuh Wuki? Tanya santong. Kau tahu semuanya. Feng Wuchen tidak menyangkalnya. Pada saat yang sama, dia menduga bahwa kuil roh bela diri telah mengirim orang untuk menemukannya. Pelindung yang sudah melaporkannya kepada leluhur. Saudara Feng, bagus sekali. Orang itu biasanya sangat sombong. Kuil roh bela diri mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam dan menemukan mayat Wuki yang hancur di gunung salju abadi. Sekarang, kuil Dewa Naga diperintahkan untuk menyerahkan pembunuhnya. Santong menyampaikan. Seperti yang diharapkan. Wuki sendiri yang merayu kematian, siapa yang bisa disalahkannya. Dia menyelinap ke alam Dewa Naga, dan bahkan ingin membunuh pelindung kuil Dewa Naga. Akan sangat tidak tertahankan jika aku tidak membunuhnya. Biarkan mereka menyelidikinya sendiri. Siapapun yang berani membuat masalah di kuil Dewa Naga, biarkan leluhur mengusir mereka. Jika mereka tidak pergi, bunuh mereka. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Jika mereka ingin mati lebih awal, mereka bisa datang langsung kepadaku. Feng Wuchen menyampaikan pesannya dengan sangat mendominasi. Dia benar-benar menganggap kuil roh bela diri sebagai semut. Seperti yang diharapkan dari saudara Feng. Mendominasi. Leluhur benar-benar mengusir mereka. Tapi dengan kata-katamu, aku bisa tenang. Haha. Santong tertawa gembira. Jika kuil roh bela diri tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, Feng Wuchen akan langsung menghancurkannya. Kaisar Jiwa Es belum menghilang, jadi baginya, itu hanya masalah menjentikkan jarinya. Adik perempuan, cepat pergi. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh marah dan cemas dari tidak jauh. Hem, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan melihat ke arah sumber suara gemuruh itu. Suaranya agak familiar. Tidak, aku tidak akan meninggalkan kakak senior sendirian. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pergi. Han Ling berkata dengan tegas. Pada saat ini, dia menghalangi di depan Lu Suanyang dengan pedang abadinya. Lu Suanyang sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Gadis kecil yang cantik, Tuan Muda ini tidak pernah gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku menyarankanmu untuk patuh mengikuti Tuan Muda ini, dan mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa kakak seniormu. Seorang pemuda berkata dengan dingin dan arogan dengan sikap angkuh dan berwibawa. Wajah Han Ling dingin. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk, Bajingan. Kau telah memarahiku dengan baik. Akan kutunjukkan padamu seperti apa binatang buas yang sebenarnya. Huh, si pemuda mencibir. Adik, cepatlah pergi. Jangan khawatirkan aku. Jangan biarkan Bajingan ini menodaimu. Cepat pergi. Lu Suanyang berteriak dengan cemas. Wajahnya dipenuhi air mata dan ingus. Ledakan. Pemuda itu tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat keluar dengan suara gemuruh yang keras. Gadis cantik, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Lihat saja kakak seniormu mati. Kata pemuda itu dengan dingin. Dalam sekejap mata, pemuda itu muncul di belakang Lu Suanyang. Dia begitu cepat sehingga Han Ling bahkan tidak menyadarinya. Aku akan menjaga adik perempuanmu dengan baik. Kau belum menyentuhnya, kan? Aku akan membantumu menyentuhnya, dan kau bisa mati sekarang. Pemuda itu mencibir dan mengirim serangan telapak tangan ke arah kepala Lu Suanyang. Kakak senior, Han Ling ketakutan setengah mati dan berteriak ngeri. Kultivasi pemuda itu sudah berada di level Saint Lord bintang kedua. Jika serangan telapak tangan ini mengenainya, Lu Suanyang yang terluka parah pasti akan mati. Ledakan. Namun, tepat pada saat bahaya mengancam, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dan pemuda itu terpental. Siapa dia? Pemuda itu geram. 2453. Feng Wuchen ada di sini. Kakak Feng. Feng? Feng Wuchen. Han Ling dan Lu Suanyang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan muncul di saat yang paling kritis. Apakah ini mimpi? Bukankah Feng Wuchen ada di Istana Suci Surgawi? Mengapa dia ada di sini? Itu bukan mimpi. Itu nyata. Feng Wuchen benar-benar datang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Feng Wuchen mampu memukul pemuda itu tanpa dia sadari. Bukankah Feng Wuchen adalah Raja Suci Bintang 1? Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah Feng Wuchen menyembunyikan kultifasinya? Siapa kamu? Tanya pemuda itu dengan nada muram. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Dia belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Dia hanya tahu nama Feng Wuchen dari Han Ling dan Lu Suanyang. Dia tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen, dan dia sama sekali tidak menyadari serangan Feng Wuchen. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Feng Wuchen lebih kuat darinya. Pemuda itu tidak berani bergerak. Para penjaga pun tidak berani bertindak gegabuh. Namun, Feng Wuchen sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan pemuda itu dan mengabaikannya. Mengapa kalian ada di sini? Feng Wuchen menatap kedua orang yang terkejut itu dan bertanya. Han Ling tersentak bangun saat mendengar suara Feng Wuchen. Dia yakin itu adalah Feng Wuchen, dan dia sangat gembira. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Kakak Feng, kakak senior dan aku hendak kembali ketika kami bertemu mereka. Mereka ingin membawaku pergi, kata Han Ling buru-buru. Apakah kamu punya dendam terhadap mereka? Feng Wuchen bertanya. Tidak, kami sama sekali tidak mengenal mereka. Kami juga tidak menyinggung mereka. Bajingan itu ingin menyakiti adik junior. Lu Suanyang menggertakan giginya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Kalian semua mati. Wajah Lu Suanyang dipenuhi dengan rasa puas saat dia berteriak. Dialah tuan yang diterima oleh kepala Balai Kuil Dao Surgawi dan ketiga tetua. Wajah pemuda itu begitu muram sehingga air hampir menetes keluar. Dia berkata dengan nada meremehkan, apakah dia layak? Kaisar Agung Hukum Surgawi adalah penguasa sembilan prefektur. Apakah dia layak diterima secara langsung oleh Kaisar Agung Hukum Surgawi? Dia tidak memenuhi syarat. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu Suanyang. Orang ini adalah tuan muda paviliun awan cerah, Mosui Seng. Kekuatan paviliun awan cerah di sembilan prefektur tidaklah lemah. Tuan paviliun awan cerah adalah Kaisar Suci Bintang Delapan. Ada banyak ahli di paviliun awan cerah, dan itu dapat dianggap sebagai kekuatan di sembilan prefektur. Hanya Mosui Seng yang mengabaikan orang lain dan mempermalukan orang lain. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Sambil mengepalkan tangannya, Mosui Seng yang geram segera mengirim pesan balasan. Dasar bocah busuk, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau punya sedikit kekuatan. Beraninya kau mengabaikan tuan muda. Ku rasa kau sudah bosan hidup. Teriak seorang penjaga dengan marah. Enyahlah. Feng Wuchen berteriak dingin. Mosui Seng dan yang lainnya sangat takut hingga mereka mulai gemetar. Tatapannya sangat dingin. Tatapannya bagaikan tatapan setan. Siapa yang berani menyakiti anakku? Desir, desir, desir. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa bergema. Kemudian, terdengar suara udara yang terkoyak. Gelombang aura yang mengerikan menyapu keluar. Tuan muda, kepala balai dan yang lainnya sudah datang. Seorang penjaga melapor dengan gembira. Kaisar Suci, wajah lusuan yang berubah drastis. Kakak Feng, mereka ada di sini. Wajah Han Ling dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis dan sama sekali tidak takut. Dalam kehampaan, puluhan ahli muncul. Mereka semua adalah Kaisar Suci dan Raja Suci. Itu adalah barisan yang kuat. Yang terkuat di antara mereka adalah Kaisar Suci Bintang Delapan. Mereka adalah master pavilion awan cerah, Mo Yu, dan para petinggi. Ketika mereka mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Mosui Seng, mereka segera bergegas. Pavilion awan jernih ada di dekatnya dan akan tiba dalam beberapa menit. Sui Seng, apa kabar? Tanya Mo Yu dengan cemas. Ia mengamati Feng Wuchen dan dua orang lainnya dengan tatapan dingin. Saya baik-baik saja. Mosui Seng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kemarahan yang membara terus mengalir keluar. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan berbisa seperti ular berbisa. Siapakah kalian? Tanya Mo Yu dengan suara muram. Seseorang yang tidak mampu kau ganggu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Mo Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, enyahlah jika kau ingin hidup. Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Mosui Seng tidak tahan lagi. Ia dipenuhi amarah. Urat-uratnya menonjol saat ia meraung dengan marah. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, enyahlah, kepadanya. Tidak di masa lalu dan pastinya tidak di masa depan. Kata-kata Feng Wuchen yang tersesat, membuat Mosui Seng merasa sangat terhina. Dia tidak bisa menerimanya. Tidak peduli siapa Feng Wuchen, dia harus mati hari ini. Bunuh. Perintah Mo Yu. Dasar Junior bodoh, beraninya kau. Kau bahkan tidak tahu tentang identitas Tuan Muda kita. Bahkan jika kekuatanmu lebih tinggi dari Tuan Muda, kau tetap saja mati. Seorang Saint Monarch Bintang 6 mencibir dengan jijik dan memimpin untuk menyerang. Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Karena dia telah menyinggung Tuan Muda, bunuh saja dia. Teriak Raja Suci Agung lainnya. Lebih dari selusin Raja Suci Agung menyerang pada saat yang sama. Mereka ganas dan penuh dengan niat membunuh. Bunuh. Perintah Feng Wuchen dengan dingin. Cek, cek, cek. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, darah menyembur keluar. Lebih dari selusin Raja Suci Agung terbunuh di tempat. Tenggorokan mereka digorok oleh pedang. Para pengawal bayangan ilahi bertindak begitu cepat, berdarah dingin, dan kejam. Han Ling dan lusuan yang tercengang. Ekspresi mereka membeku dan mereka tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Wajah Mo Yu berubah drastis. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Mo Sui Seng sangat takut hingga celananya basah. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat seperti melihat hantu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan bahkan tidak melihat siapa yang menyerang. Terlalu cepat, seolah-olah Raja-Raja Suci Agung tiba-tiba mati. Aneh dan mengerikan. Apa? Apa yang sedang terjadi? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Adegan ini terlalu mendadak. Pakar Kaisar Suci. Wajah Mo Yu benar-benar muram. Dia panik. Bahkan dia tidak menyadarinya. Itu pasti seorang ahli Saint Emperor. Apa? Seorang ahli Kaisar Suci. Para ahli pavilion awan cerah semuanya terkejut dan panik. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka jelas bukan tandingan Kaisar Suci. Kalau mereka tahu itu adalah pengawal bayangan ilahi. Mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Siapa kau? Tanya Mo Yu dengan nada muram. Wajahnya berkedut hebat. Seseorang yang tidak mampu kau ganggu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jika kalian tidak tersesat. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Jangan terlalu sombong. Apakah kau pikir aku takut pada Kaisar Suci di belakangmu? Mo Yu berteriak dengan marah. Ini adalah sembilan negara. Kaisar Langit adalah penguasa sembilan negara. Bisakah Kaisar Suci di belakangmu melawan Kaisar Langit? Beraninya kau membunuh para ahli pavilion awan cerah. Aku akan membuatmu membayar harganya. Mo Yu segera mengirim transmisi suara ke Gu Yao Feng. Feng Wuchen. Tunggu kematianmu. Mo Sui Seng berteriak dengan marah. Dia benar-benar tahu bahwa Gu Yao Feng dapat membunuh ahli Kaisar Suci di belakang Feng Wuchen dalam sekejap. Penguasa kuil dao surgawi. Feng Wuchen menyeringai. 2454. Bahkan Gu Yao Feng tidak berani berbicara seperti itu padaku. Dan kau berani memintanya untuk membunuhku. Feng Wuchen sungguh terhibur. Lancang. Junior kurang ajar. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Kaisar Hukum Surgawi. Kau pantas mati. Seorang tetua berteriak dengan marah. Wajahnya pucat pasi, dan dia berharap bisa menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Dasar bocah busuk, aku mengagumi keberanianmu. Jangan kira kau bisa bersikap sombong di hadapan Kaisar Hukum Surgawi hanya karena kau mendapat dukungan dari Kaisar Suci. Aku harap kamu masih bisa bersikap sombong seperti ini nanti. Mo Yu berteriak dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Jadi pendukungmu adalah Kaisar Hukum Surgawi. Kalian semua akan hancur. Lu Suanyang yang terluka parah mencibir dengan bangga. Dia tidak sabar untuk melihat akhir yang tragis dari pavilion awan cerah. Benar sekali, kalian semua akan celaka. Han Ling menyombongkan diri. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka berdua melihat Gui Ao Feng secara pribadi menerima Feng Wuchen seolah-olah dia sedang menerima kakeknya sendiri. Hah, Mo Yu tidak setuju. Namun, Mo Sui Seng tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia panik. Pemimpin Kuil Hukum Surgawi dan tiga tetua menyambutnya. Mo Sui Seng teringat apa yang dikatakan Lu Suanyang sebelumnya. Mungkinkah apa yang dikatakannya itu benar? Melihat ekspresi percaya diri keduanya, Mo Sui Seng panik. Namun, dia masih tidak ingin mempercayainya. Us-us. Setelah beberapa menit, Gui Ao Feng, Gao Hu Yun, dan para ahli lainnya dari Kuil Hukum Surgawi muncul dalam sekejap. Aura yang bergejolak menyapu seperti tsunami. Wajah tua mereka muram. Melihat Gui Ao Feng dan yang lainnya muncul, Mo Yu melirik Feng Wuchen dengan kejam, seolah berkata, kematianmu sudah dekat. Mo Sui Seng, di sisi lain, menahan nafas saat dia menatap Gui Ao Feng dengan ngeri. Mo Sui Seng tidak ingin percaya bahwa apa yang dikatakan Lu Suanyang itu benar. Tuan tertinggi. Gui Ao Feng dan yang lainnya melihat Feng Wuchen sekilas. Wajah lama mereka berubah, dan jiwa mereka melayang. Merasakan ekspresi Gui Ao Feng dan yang lainnya, jantung Mo Sui Seng berdebar kencang. Ketakutan dan keputus asaan yang hebat melonjak keluar seperti gunung berapi, dan dia tidak bisa menahannya. Lu Suanyang mengatakan kebenaran. Kaisar Dao Surgawi, bocah busuk ini diam-diam mendapat dukungan dari Kaisar Suci. Dia membunuh lebih dari sepuluh raja suci dari pavilion awan cerah. Mo Yu buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat. Ayah! Pukul! Begitu kata-kata Mo Yu terucap, Gui Ao Feng menjadi marah. Ia melesat dan menamparkan Mo Yu. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Mo Yu muntah darah. Beberapa gigi depannya copot, dan tubuhnya terpental. Kurang ajar, Gui Ao Feng meraung, niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Mo Yu benar-benar berani menyebut Feng Wuchen sebagai bocah nakal, ini benar-benar keterlaluan. Kaisar Hukum Surgawi, kau! Mengapa kau memukulku? Mo Yu menatap Gui Ao Feng dengan tak percaya. Kaisar Surgawi, apakah anda memukul orang yang salah? Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Master Pavilion? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Orang yang ingin ku serang adalah kau. Gui Ao Feng berteriak dengan marah, tahukah kau siapa yang baru saja kau sakiti? Kau mencoba membunuhku. Lebih baik kau menjauh dariku. Gui Ao Feng benar-benar ingin menamparkan Mo Yu sampai mati. Dari sekian banyak orang, yang ia lakukan hanyalah memprovokasi Feng Wuchen. Mo Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap kosong ke arah Gui Ao Feng yang marah. Pada saat ini, Mo Yu dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Mereka menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Pada saat ini, Gui Ao Feng dan yang lainnya bergegas datang ke depan Feng Wuchen. Mereka dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk, Salam, Tuan Tertinggi. Ekspresi Mo Yu dan yang lainnya berubah drastis. Seluruh tubuh mereka gemetar dan langsung digantikan oleh rasa takut. Gui Ao Feng sebenarnya menyebut Feng Wuchen sebagai penguasa tertinggi. Di seluruh alam Dewa Naga, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai Dewa Tertinggi? Mo Yu dan yang lainnya langsung menebak. Apa, Dewa Tertinggi? Mungkinkah dia, Dewa Tertinggi? Yang dianugerahkan oleh leluhur kuil Dewa Naga. Mo Sui Seng sangat takut sehingga hati dan isi perutnya hampir pecah. Paviliun awan cerah merupakan kekuatan di bawah kuil hukum surgawi. Feng Wuchen bertanya dengan tenang. Iya, Gui Ao Feng menjawab dengan hormat. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Beberapa saat yang lalu, dia sedang asyik mengobrol dengan Feng Wuchen. Tidak lama kemudian, bawahannya datang untuk memprovokasi Feng Wuchen. Mereka hanya sedang mencari kematian. Yang mulia, mohon ampuni nyawa kami. Kami tidak tahu identitas Lord Supreme. Kalau tidak, bahkan jika Anda memberi kami sepuluh ribu nyali, kami tidak akan berani menyinggung Lord Supreme. Mo Yu segera berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Agung, mohon ampuni kami. Para tetua juga berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Mo Sui Seng berlutut seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Selain rasa takut dan putus asa, yang ada hanyalah rasa takut dan putus asa. Ekspresi Feng Wuchen tampak serius dan tegas saat dia berkata, Jika bukan karena aku hari ini, aku khawatir Nona Hanling akan hancur oleh putramu. Iya-iya-iya, bawahan ini pasti akan mendisiplinkannya dengan keras. Mo Yu menganggup ketakutan. Jika bukan karena identitasku hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika itu orang lain, mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup. Suara Feng Wuchen menjadi semakin dingin. Bahkan, suaranya mengandung niat membunuh yang dingin dan menyesakkan. Yang mulia, kami tahu kami salah. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ketika bawahan ini kembali, bawahan ini akan segera memenjarakan putraku selama tiga tahun dan tidak mengizinkannya keluar dari pavilion awan cerah. Mo Yu berkata dengan ketakutan, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak menghargainya, kata Feng Wuchen dingin. Ledakan. Perkataan Feng Wuchen bagaikan sambaran petir, meledak di telinga Mo Yu dan yang lainnya. Putus asa. Keputus asaan tak berujung. Kepala kuil surga, aku tidak ingin melihat pavilion awan cerah lagi. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Feng Wuchen menatap Gui Ao Feng dengan keagungan yang tak terbantahkan dan kewibawaan yang tak terbantahkan. Ya, bawahan ini mengerti, kata Gui Ao Feng dengan hormat. Mo Yu dan yang lainnya benar-benar putus asa, seolah-olah mereka telah menua beberapa dekade dalam sekejap. Kaisar langit, aku tahu aku salah. Aku pasti akan berubah di masa depan. Mohon ampuni kami. Aku belum ingin mati. Mo Sui Seng putus asa saat air mata ketakutan mengalir di wajahnya. Dia menyesalinya. Dia begitu menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Gui Ao Feng merasa dia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana dia berani memohon belas kasihan? Bukankah ini memperjelas bahwa dia menentang Feng Wu Chen? Dia hanya sedang mencari kematian. Aku juga tidak ingin sampah seperti itu muncul di sembilan negara lagi. Feng Wu Chen berkata lagi sambil terbang menjauh. Ya, perintah dari yang mulia. Selamat tinggal, Tuan Tertinggi. Kata Gui Ao Feng dengan hormat. Gui Ao Feng dan yang lainnya benar-benar lega karena Feng Wu Chen tidak menghukum kuil surgawi. Mereka benar-benar ketakutan luar biasa tadi. Kakak senior, apa maksud kakak Feng ketika dia berkata dia tidak ingin melihat pavilion awan cerah lagi? Wajah Han Ling pucat saat dia bertanya dengan suara rendah. Hancurkan pavilion awan cerah. Lu Suanyang menelan ludahnya dengan ngeri dan menjawab dengan suara rendah. Hancurkan pavilion awan cerah. Han Ling hampir pingsan karena ketakutan. Awalnya dia mengira Feng Wu Chen hanya akan memberi pelajaran pada pavilion awan cerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen benar-benar akan memerintahkan penghancuran pavilion awan cerah. Berikan perintahnya. Hancurkan pavilion awan bening. Jangan biarkan seorang pun hidup. Perintah Gui Ao Feng dengan kejam. 2.455 Pavilion Pil Suci Sui Yuner telah melaporkan niat tujuh kekuatan kepada Feng Wu Chen. Orang-orang yang dikirim semuanya kembali dengan cedera serius. Mereka yang terluka harus membayar. Feng Wu Chen mencibir. Inilah yang diinginkan Feng Wu Chen. Feng Hun San terkejut dan bertanya, Tuan Feng, bagaimana kita membayar ganti rugi atas orang yang terluka? Jika 1 banding 10, kami akan membunuh mereka. Feng Wu Chen mengangkat bahunya. Sui Yuner berkata dengan hormat, Yang Mulia, mereka juga mengatakan bahwa setelah tiga hari, mereka tidak hanya tidak akan membayar, tetapi mereka juga akan membuat pavilion pil suci kita menghilang dari sembilan prefektur. Mereka mengatakan bahwa ini adalah harga yang harus dibayar karena mengancam mereka. Kuharap mereka masih berani mengatakan itu setelah tiga hari. Feng Wu Chen mencibir. Kuil awan mendalam dan tujuh kekuatan lainnya bahkan menyebarkan berita itu. Sambil mendiskreditkan pavilion pil suci, mereka tidak diragukan lagi mencari alasan untuk menghancurkan pavilion pil suci. Pavilion pil suci telah dihancurkan, dan Huang Fukong dan yang lainnya tidak berani kentut. Mereka masih ingin kuil awan mendalam membayar 1 banding 10. Benar-benar lelucon. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri pavilion pil suci. Meskipun mereka memiliki tiga alkemis, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kuil awan mendalam. Terlebih lagi, bukan berarti kuil awan mendalam tidak memiliki alkemis. Huh, ini akibat dari bersikap terlalu sombong dan angkuh. Mereka benar-benar tidak ingin hidup lagi jika mereka tidak belajar dari kesalahan mereka sekarang. Setelah berita itu menyebar ke kota langit ilahi, semua kultifator berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua merasa bahwa pavilion pil suci adalah orang bodoh. 1 banding 10, pavilion pil suci benar-benar licik. Pak Tua sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang bisa membuat Huang Fukong begitu percaya diri? Seorang lelaki tua tersenyum acu-ta'acu, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kota langit ilahi cukup ramai, dan semua kultifator datang setelah mendengar berita itu. Zhou Ye dan petinggi tujuh kekuatan lainnya sangat bersemangat saat menuju pavilion pil suci seperti gangster dengan sekelompok orang mengikuti di belakang mereka. Jalanan di pavilion pil suci dipenuhi orang dan sangat berisik. Huang Fukong, kita sudah sampai. Bukankah kau ingin ketujuh kekuatan itu membayar? Pergi dari sini. Huang Fukong, jangan biarkan seorang wanita keluar. Aku tidak punya kesabaran seperti itu. Huang Fukong, minggir dari sini. Kirim orang untuk mengancam tujuh kekuatan besar kita. Jika Anda tidak memberi kami jawaban yang memuaskan hari ini, kami akan menghancurkan pavilion dan suci Anda. Di pintu masuk pavilion pil suci, Zhou Ye dan para pemimpin berbagai kekuatan lainnya berteriak dengan marah. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dari pavilion ramuan suci, yang dipimpin oleh Feng Wuchen, perlahan berjalan keluar dari pavilion. Kerumunan itu langsung tenang. Mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Siapakah pemuda ini? Melihat posisi berdiri mereka, Sui Yuner, Huang Fu, dan yang lainnya semuanya berdiri di belakang. Jelas, pemuda ini adalah penguasa sejati pavilion pil suci. Siapa anak ini? Semua orang penasaran. Itu dia. Siapa yang menyangka bahwa dia sebenarnya adalah master di balik pavilion pil suci. Terakhir kali, gara-gara di ala klan Zhang langsung musnah. Yang mulia Fu Chen dari Kuil Dao Surgawi sangat menghormatinya. Seseorang di antara kerumunan mengenali Feng Wuchen dan merasa takut. Bagaimana mungkin dia? Sudah berakhir, Istana Suci Awan Mendalam sudah tamat. Orang lain mengenali Feng Wuchen. Saat itu di pavilion pil mendalam, banyak orang melihat Feng Wuchen dan juga mengetahui alasan kehancuran klan Zhang. Kini setelah mereka melihat Feng Wuchen lagi, reaksi pertama mereka adalah tujuh kekuatan utama Istana Suci Awan Mendalam telah tamat. Bocah, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Ketika kita menghancurkan pavilion ramuan suci, mengapa aku tidak melihatmu muncul? Zhou Ye mengenali Feng Wuchen sekilas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Apakah bocah ini yang membuat pavilion ramuan suci membeli harta surga dan bumi dengan harga tinggi? Akhirnya biarlah kepala aula ini menemuinya secara langsung. Seorang kepala aula berkata dengan kejam. Kepala aula lainnya berkata dengan nada meremehkan, ternyata dia hanya bocah nakal. Kepala aula ini mengira dia adalah orang kuat yang terkenal. Melihat Feng Wuchen pada pandangan pertama, berbagai kepala aula semuanya memiliki ekspresi meremehkan di wajah mereka. Sebagai seorang junior, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Apakah ada masalah jika membeli barang yang saya inginkan dengan harga tinggi? Apakah barang-barang yang aku beli laku di pavilion ramuan suci? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis, tatapannya menatap ke arah kerumunan yang telah berkumpul. Hem, membeli harta karun surga dan bumi, tanaman obat dan bahan-bahan dengan harga tinggi, menyebabkan harga semua jenis harta karun surga dan bumi dan bahan-bahan naik. Bagaimana kita akan berbisnis? Seorang kepala aula berteriak dengan marah. Ini masalahmu? Apa hubungannya denganku? Mungkinkah karena hal itu memengaruhi minat Anda? Saya tidak dapat membelinya. Menurut apa yang Anda katakan, siapapun yang memengaruhi kepentingan tujuh kekuatan besar Anda tidak dapat membeli apa yang mereka inginkan. Bukankah ini terlalu tirani, terlalu tidak masuk akal? Jika memang begitu, menurut harga awal, aku merasa kau telah mempengaruhi kepentingan pavilion eliksir suci. Haruskah aku juga menghancurkan tujuh kekuatan besarmu? Apakah kalian tujuh kekuatan besar benar-benar menganggap diri kalian sebagai orang penting? Hanya karena aku membeli harta surga dan bumi dengan harga tinggi, kalian datang untuk menghancurkan pavilion eliksir suci. Ini terlalu berlebihan, sama sekali tidak menempatkan pavilion eliksir suci di mata kalian. Perkataan Feng Wuchen Nyaring, auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit. Anak nakal ini benar, tidak ada yang bisa mengontrol harga yang ingin dia belikan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjualnya dengan harga tinggi? Dengan kemampuan seperti itu, Zhou Ye dan yang lainnya juga dapat membelinya dengan harga tinggi. Zhou Ye dan yang lainnya memang tidak masuk akal. Pavilion ramuan suci tidak melakukan kesalahan apapun. Bukankah mereka juga membelinya dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Terlebih lagi, pavilion ramuan suci tidak menjualnya sama sekali. Harta karun yang dibeli dengan harga tinggi pun tidak dijual dengan harga tinggi pula. Itu benar, tetapi pada akhirnya, itu semua tergantung pada kekuatan. Kata-kata tidak berguna, jika kamu tidak memiliki kekuatan, siapa yang akan menggantikanmu? Kerumunan orang berdiskusi dengan suara pelan. Wajah tua Zhou Ye dan yang lainnya langsung memerah, tampak sangat jelek. Aku tidak peduli jika kamu membelinya dengan harga tinggi, tetapi jika kamu membelinya dengan gila-gilaan, semua orang akan menjualnya ke pavilion ramuan suci. Siapa yang akan menjualnya kepada kita? Ini sudah sangat memengaruhi bisnis kami. Sudah bagus bahwa kami tidak meminta Anda untuk memberi kami kompensasi. Seorang kepala Ola berteriak dengan marah. Aku hanya berkata, ini masalahmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Feng Wuchen mengangkat bahu, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk membelinya dengan harga tinggi. Anak nakal yang bau, jangan terlalu sombong, teriak Zhou Ye dengan marah. Aku sombong. Feng Wuchen mencibir, Zhou Ye, kamu yang sombong, kan? Apakah kamu berbohong terang-terangan? Pavilion eliksir suci telah dihancurkan, dan semuanya ada di sini. Setelah pavilion eliksir suci dihancurkan, tidak ada yang tersentuh. Semua orang dapat melihatnya. Feng Wuchen menunjuk ke pavilion ramuan suci dan berkata dengan dingin, ketujuh kekuatan itu memiliki peran dalam menghancurkan pavilion ramuan suci. Jika semua harta karun itu rusak, Anda harus membayar 10 kali lipat ganti rugi. Ini selalu menjadi aturan pavilion ramuan suci. Jika Anda tidak mampu membayar, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Begitukah? Zhou Ye dan yang lainnya semua menunjukkan seringai menghina. Kau tidak percaya padaku. Feng Wuchen menatap Zhou Ye dan bertanya sambil mencibir. Aku berdiri di sini. Kau bisa mencoba dan melihat apakah kau bisa membunuhku. Zhou Ye tertawa dengan arogan. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Huang Fu, jadi bagaimana mungkin dia takut pada junior seperti Feng Wuchen. 2456 Apakah kamu melihat itu? Kata-kata tidak ada gunanya. Kita masih harus melihat kekuatan. Tanpa kekuatan, bagaimana kita bisa mengalahkan Zhou Ye dan yang lainnya? Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bahkan jika pavilion ramuan suci benar, itu tidak berguna. Kuil awan misterius berani bersikap sombong karena mereka yakin dapat mengalahkan pavilion ramuan suci. Bahkan jika semua orang mengetahuinya, siapa yang berani berbicara omong kosong di depan mereka. Hanya kekuatan besar yang peduli dengan masalah sepele seperti itu. Melihat Zhou Ye dan yang lainnya tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen, orang-orang itu menggelengkan kepala. Jelas, semuanya bergantung pada kekuatan. Melihat Zhou Ye dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, apakah kalian semua juga berpikir begitu? Seorang Master Aula berkata dengan nada meremehkan, Nak, aku tidak takut untuk mengatakan padamu bahwa kami tidak menaruh perhatian pada pavilion ramuan suci. Kau ingin melihat kekuatan, kan? Feng Wuchen tersenyum dingin dan mentransmisikan suaranya, Kaisar S Senior, biarkan aku meminjam kekuatanmu. Huff, kau hanya memikirkanku saat kau ingin mengatakan sesuatu. Suara marah Kaisar S terdengar. Aku tidak ingin mengganggu Kaisar S Senior. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Energi yang sangat kuat melonjak ke tubuh Feng Wuchen, dan Feng Wuchen sangat bersemangat. Aku akan mengendalikan energinya untukmu. Kaisar S mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen tiba-tiba melesat keluar, dan suatu eksistensi yang 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara tiba-tiba muncul di depan Zhou Ye. Tidak seorang pun menyadarinya. Waktu seakan melambat 10 kali lipat. Saat Feng Wuchen tiba di hadapan Zhou Ye, tak seorang pun bereaksi. Pandangan mereka masih terpaku pada posisi awal Feng Wuchen. Kecepatan ini, perasaan ini, sungguh luar biasa. Feng Wuchen menunjuk jarinya. Zhou Ye yang tidak bereaksi apa-apa langsung berubah menjadi patung es sambil menyeringai arogan. Zhou Ye bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Suasananya begitu sunyi hingga menakutkan. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Saat Zhou Ye berubah menjadi patung es, semua orang melihatnya. Ketidakpercayaan, keterkejutan, ketakutan, dan kengerian tergambar di wajah semua orang. Seorang ahli kaisar suci bintang lima tewas di tempat. Feng Wuchen mengetuk pelan, dan Zhou Ye yang telah berubah menjadi patung es terjatuh ke belakang dan hancur berkeping-keping di tanah. Mayat patung es itu hancur di tanah, menyadarkan semua orang dari keterkejutan mereka. Jantung mereka berdetak kencang, dan jiwa mereka hampir tercerai-berai. Ketakutan yang amat sangat merupakan ekspresi semua orang yang hadir. Tak seorang pun berani bicara. Mereka begitu takut hingga menahan nafas. Pavilion Pil Suci tidak akan menindas orang lain, tetapi kami pasti tidak akan diganggu oleh siapapun. Jika Anda menghancurkan pavilion Pil Suci, Anda harus memberi kompensasi sesuai dengan aturan pavilion Pil Suci. Jika Anda tidak mampu, maka bayarlah dengan nyawa Anda. Suara dingin Feng Wuchen tidak keras, namun di kota langit ilahi yang sunyi senyap, semua kultifator yang menyaksikan dapat mendengarnya dengan jelas. Suaranya terdengar tenang, tetapi mengandung keagungan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri di atas segalanya. Tidak ada seorang pun yang berani berpikir untuk melawan. Terlalu menakutkan. Siapa dia? Dia benar-benar membunuh Zhou Ye dalam sekejap. Terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana dia membunuh kepala istana Zhou Ye. Bukannya pemuda ini tidak punya kekuatan. Dia ingin menelan tujuh kekuatan besar secara terbuka. Langkah ini terlalu brilian. Apakah orang ini seorang pembangkit tenaga listrik kaisar suci? Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Zhou Ye dalam sekejap? Siapa dia? Pavillion suci dan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan di belakang mereka. Tidak heran mereka tidak takut pada tujuh kekuatan utama. Seperti dugaanku, kuil awan misterius telah selesai. Semua orang yang hadir sangat terkejut dan ketakutan. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari bahwa mereka selalu meremehkan Feng Wuchen. Bukannya Feng Wuchen tidak punya kekuatan, tetapi dia hanya melempar tali pancing panjang untuk menangkap ikan besar. Dewa tertinggi tidak berencana mengandalkan kuil surgawi untuk menekan tujuh kekuatan utama. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Huang Fu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dewa tertinggi begitu kuat, Sui Yuner sudah tercengang. Matanya yang indah terbelalak lebar. Semua orang di pavilion suci dan, termasuk gunung roh phoenix dan naga hijau, tidak tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Feng Wuchen menatap dingin ke arah tetua kuil awan misterius dan bertanya, satu untuk sepuluh, bisakah kuil awan misterius menerimanya? Sang tetua agung kuil awan misterius gemetar dan buru-buru menjawab dengan ngeri, Iya. Iya. Zou Ye terbunuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin tetua agung berani menolak? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Bagaimana denganmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin saat tatapannya yang dingin menyapu ke enam kekuatan utama lainnya. Iya, iya, eselon atas dari enam kekuatan utama mengangguk dengan berat. Mereka sudah takut. Feng Wuchen membunuh orang begitu dia bergerak. Kekuatannya mengerikan. Siapa yang berani menolak? Terlebih lagi, merekalah yang pertama kali menghancurkan pavilion dan suci. Wajar saja jika mereka harus memberi kompensasi. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sangat bagus. Selama kamu bersedia, aku suka bersikap masuk akal. Karena kamu bisa memberi kompensasi, aku tidak perlu kehilangan nyawaku. Lagipula, itu bukan masalah besar. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Gunung Roh Fenix, naga hijau, mulailah menghitung semua harta karun yang rusak. Iya, keduanya segera menghitung harta karun yang rusak bersama para pelayan dan penjaga pavilion pil suci. Satu untuk sepuluh, tujuh kekuatan utama masing-masing akan menanggung tanggung jawab. Dengan kata lain, untuk setiap benit ratai darah yang dirusak oleh pavilion pil suci, tujuh kekuatan utama masing-masing akan mengganti sepuluh. Ini adalah aturan pavilion pil suci. Apakah Anda memiliki keberatan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tidak ada keberatan. Para petinggi dari tujuh kekuatan besar menggelengkan kepala. Keberatan. Tidak ingin hidup lagi. Para petinggi dari tujuh kekuatan besar menangis tanpa air mata. Satu lawan sepuluh, mereka akan bangkrut. Mereka sekarang menyadari bahwa Feng Wuchen tidak bergerak selama ini karena dia telah menggali lubang besar dan menunggu mereka melompat ke dalamnya. Mereka semua telah ditipu oleh Feng Wuchen. Ini benar-benar perampokan yang nyata. Baguslah kalau kalian tidak keberatan. Semua orang sudah mendengar bahwa ini adalah aturan pavilion pil suci. Mereka juga setuju untuk memberi kompensasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, sebelum kompensasi, ada satu hal lagi. Feng Wuchen menatap Sui Yuner, dan Sui Yuner segera membiarkan tujuh penjaga yang terluka parah keluar. Tiga hari yang lalu, aku mengirim orang ke tujuh pasukan utama untuk memberi tahu mereka tentang kompensasi. Pada akhirnya, mereka semua terluka parah. Para penjaga pavilion pil suci mereka juga harus diberi kompensasi sesuai dengan satu untuk sepuluh. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bunuh sepuluh orang dari masing-masing tujuh pasukan utama. Mereka dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Kedua, berikan mereka kompensasi sebanyak yang mereka inginkan. Kau dapat memilih satu. Biarkan saya mengingatkan Anda, jika Anda tidak dapat membayar kompensasi yang mereka inginkan, seseorang akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tamak. Semua orang yang menonton tercengang. Bukankah ini terlalu kejam? Ini benar-benar menutup tujuh kekuatan utama menuju jalan buntu. Jangan pergi terlalu jauh. Seorang kepala balai akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Apakah kompensasi ini tidak masuk akal? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebar, mengguncang jiwa orang-orang. 2457. Masuk akal? Dasar bodoh. Kalian kuat, jadi kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, kalian tidak bisa memaksa kami melakukan sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami hanya melukai mereka, jadi mengapa kami harus membayarnya? Dengan nyawa kami. Seorang kepala istana lainnya tampil dengan ekspresi jahat. Feng Wuchen mencibir. Bahkan jika aku mengirim mereka, tidakkah kau bisa melukai mereka sebanyak yang kau mau? Sekarang setelah saya memiliki keputusan akhir, Anda tidak punya hak untuk membicarakan tentang kondisi. Mereka dapat meminta apapun yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan teknik sein atau artefak sein, di mana kita dapat menemukannya? Bukankah kita harus membayarnya dengan nyawa kita? Seorang kepala balai berteriak dengan marah. Mereka tidak dapat mengambil harta karun itu. Belum lagi mereka, bahkan pasukan besar pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Artefak sein dan teknik sein sangat langka di dunia suci, terutama artefak sein. Tidak banyak alkemis yang bisa memurnikan artefak sein. Terlebih lagi, mereka pasti tidak akan muncul dalam pasukan utama. Status mereka luar biasa, dan orang biasa tidak bisa meminta bantuan mereka. Sekalipun pakar top muncul, mereka mungkin tidak peduli. Itu benar, kami akan membayarnya dengan nyawa kami. Biarkan saja mereka meminta apapun yang mereka mau. Kalian memaksa kami ke jalan buntu. Teriak kepala balai lainnya dengan marah. Memaksa kita ke jalan buntu. Tatapan mata Feng Wuchen berubah dingin, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Bukankah kamu memaksa pavilion ramuan suci ke jalan buntu? Jika aku tidak lebih kuat darimu hari ini, pavilion ramuan suci pasti sudah hancur. Kerumunan di sekitarnya setuju dengan kata-kata Feng Wuchen. Tujuh kekuatan utama berada di sini untuk menghancurkan pavilion ramuan suci. Bocah, jangan pikir kami takut padamu hanya karena kau kuat. Kalau kau punya nyali, panggil bala bantuan. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya kaisar suci. Kami juga punya pendukung di belakang kami. Huff, kalau kau mau memaksa kami ke jalan buntu, kita mati saja bersama-sama. Seorang Master Aula memimpin untuk menentang, dan mereka semua berteriak dengan agresif, seolah-olah mereka tidak takut mati. Benar saja, ketujuh kekuatan besar itu memiliki pendukung di belakang mereka, dan kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah daripada kuil surgawi. Mereka pasti bisa dianggap sebagai kekuatan besar di sembilan prefektur. Kuil surgawi bukanlah satu-satunya kekuatan besar di sembilan prefektur. Mendengar ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Huff, aku tidak sanggup lagi menonton. Feng Hun San tidak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada harapan. Huang Fukong juga menggelengkan kepalanya. Lebih bodoh dari babi. Sui Yuner. Siapakah di seluruh dunia orang suci yang dapat dibandingkan dengan Feng Wuchen? Perdana kuil dewa naga dapat menyapu wilayah yang luas hanya dengan satu perintah. Pasukan kecil tidak ada bedanya dengan semut. Melihat para petinggi dari tujuh kekuatan yang berpuas diri, Feng Wuchen tersenyum. Kalian dapat meminta bala bantuan kapan saja, tetapi jangan menyesalinya. Kalian tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pikirkan baik-baik, aku mengingatkan kalian. Pemuda ini terlalu sombong. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Cepat atau lambat dia akan mati. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Dia adalah kaisar bijak di usia yang masih sangat muda. Dia memang seorang jenius yang luar biasa. Dia adalah eksistensi yang langka di dunia suci. Sayangnya, dia terlalu sombong. Bahkan jika dia memiliki kekuatan besar di belakangnya, dia akan mati karena kesombongannya cepat atau lambat. Lelaki tua lainnya mendesah. Anak ini sejak awal sudah menunjukkan rasa percaya diri, seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak bisa menebaknya. Aku ingin tahu orang macam apa dia. Pakar lain berkata dengan rasa ingin tahu. Saya ingin melihat akibat dari kesombongannya. Saya harap anak ini tidak menyesalinya. Tidakkah dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya? Apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun yang lebih kuat darinya di sembilan prefektur? Atau apakah Feng Wuchen mengira dirinya tak terkalahkan di sembilan prefektur? Kuharap kau masih bisa bersikap sombong seperti ini nanti. Seorang Master Aula berteriak dengan marah dan segera mengirimkan sebuah pesan. Sekitar sepuluh menit kemudian, beberapa aura mengerikan datang dari kehampaan. Itulah aura para Kaisar Bijak. Pendukung tujuh kekuatan utama ada di sini. Para kultifator di kota langit ilahi merasa gembira dan menatap ke arah kehampaan. Kaisar Bijak bintang 4. Itulah aura Kaisar Agung Kui Abadi. Pendukung mereka sebenarnya adalah Kaisar Agung Kui Abadi. Kekuatan Kaisar Agung Kui Abadi hanya kalah dari Kaisar Agung Dao Surgawi, Gui Aofeng. Dia adalah ahli top yang terkenal di sembilan prefektur. Tiga aura mengerikan lainnya pastilah para tetua kuil kui abadi. Empat Kaisar Sage yang sangat kuat. Anak itu pasti sudah mati. Para kultifator di kota langit ilahi sangat bersemangat. Mereka semua menunjukkan kekaguman dan rasa iri terhadap yang kuat. Anak nakal yang bau. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Seorang kepala balai mencibir dengan bangga. Dagunya hampir terangkat ke langit. Satu sampai sepuluh. Jangan pernah berpikir tentang itu. Seorang kepala balai lainnya berteriak dengan marah. Beraninya kau mengancam dan mempermalukan kami. Hari ini, kami akan menghancurkan pavilion pil ilahi milikmu. Kami akan membiarkan darahmu berceceran di tempat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Jangan bicara terlalu cepat. Desir, desir, desir. Di langit di atas kota langit ilahi, empat sosok melintas dan muncul. Aura yang bergelora menyelimuti seluruh kota langit ilahi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Ia mengenakan brokat biru hitam. Ia adalah Kaisar Agung Kui Abadi. Tiga tetua di belakangnya juga merupakan tetua kuil Kui Abadi. Pada saat itu, seolah-olah Dewa Perang Sembilan Surga telah turun. Seluruh kota langit ilahi dipenuhi dengan rasa hormat. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan. Salam, Kaisar Agung Kui Abadi. Tiga tetua. Eselon atas dari tujuh kekuatan utama berlutut dengan hormat. Kaisar Agung Kui Abadi bertanya dengan tenang, ada apa? Salah seorang ketua balai segera dan dengan penuh hormat menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi secara rincin. Semakin banyak Kaisar Agung Kui Abadi mendengar, semakin marah dia. Wajahnya sangat muram, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Tatapannya yang dingin dan menakutkan menyapu ke arah Feng Wuchen. Dia ingin melihat siapa yang begitu sombong. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya. Begitu dia melihatnya, dia begitu takut sampai hampir mengompol. Feng Wuchen juga menatap dingin ke arah Kaisar Agung Kui Abadi. Dia memimpin dan berkata dengan dingin, Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mengubahmu menjadi abu. Tuan tertinggi, Kaisar Agung Kui Abadi dan ketiga tetua sangat takut sehingga mereka kehilangan kendali atas isi perut mereka. Mereka tidak berani kentut. Hanya sekilas, mereka mengenali Feng Wuchen. Kaisar Agung Kui Abadi dan ketiga tetua tampak seperti melihat hantu. Seketika, semua kultifator di sekitarnya terkejut. Itu sebenarnya adalah ekspresi ketakutan. Apa latar belakang Feng Wuchen? Dia benar-benar membuat Kaisar Agung Kui Abadi merasa takut. Anak nakal yang bau. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Kaisar Agung Kui Abadi. Kamu sedang mencari kematian. Mendengar kata-kata arogan Feng Wuchen, seorang kepala ola melompat keluar dan mengumpat. Seolah-olah dia ingin tampil baik di hadapan Kaisar Agung Kui Abadi. Ledakan. Tepat saat kepala balai itu mengutuk, tiba-tiba terjadi ledakan. Kepala balai itu langsung berubah menjadi awan kabut darah. Orang yang menyerang adalah Kaisar Agung Kui Abadi. Membunuh orang yang salah. Benar-benar mustahil. Kota langit ilahi kembali sunyi senyap. Semua orang ketakutan. 2458. Semua orang menatap Kaisar Suci Kui Abadi dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kaisar Suci Kui Abadi membunuh rakyatnya sendiri? Kepala istana itu tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa menyatakan fakta? Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Kaisar Suci Kui Abadi mundur ke samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mungkinkah dia tercengang oleh kata-kata Feng Wuchen? Abadi, Abadi Kui Kaisar Agung, apa yang kau? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Kaisar Suci Kui Abadi tetap diam dan tidak bergerak. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati para petinggi tujuh kekuatan besar. Para petinggi dari tujuh kekuatan besar benar-benar bingung. Ini adalah pendukung mereka yang paling kuat. Hanya karena perkataan Feng Wuchen, Kaisar Suci Kui Abadi, yang terkenal di seluruh sembilan negara, menjadi seorang cucu yang penurut. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Bahkan, mereka tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun dapat menebak alasannya. Identitas Feng Wuchen sangat mengerikan, bahkan Kaisar Suci Kui Abadi pun ketakutan. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu dan takut. Saya sudah menyetujui permintaan Anda. Saya juga sudah mengatakannya sebelumnya. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan matang. Feng Wuchen berkata dengan dingin, memecah keheningan yang mematikan. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Kompensasi untuk tujuh kekuatan utama telah berubah dari satu menjadi sepuluh menjadi satu menjadi dua puluh. Mereka yang menolak akan dibunuh tanpa ampun. Dua puluh kali. Feng Wuchen akan membuat tujuh kekuatan utama menjual semua yang mereka miliki. Sepuluh kali saja sudah cukup untuk membuat mereka bangkrut. Dua puluh kali, bagaimana mereka bisa mengganti rugi? Menyesali. Rasa penyesalan yang kuat membuncah dalam hati mereka. Kalau saja mereka tahu bahwa pavilion pil suci mempunyai pendukung sekuat itu, ketujuh kekuatan besar itu tidak akan berani menyentuh pavilion pil suci. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Para petinggi tujuh kekuatan besar sudah terdiam. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen ada di sana. Mereka harus membayar bahkan jika mereka tidak mau. Jika mereka tidak mampu membayar, mereka harus mati. Mari kita mulai. Feng Wuchen menatap balik ke arah Sui Yuner sambil tersenyum cerah. 3.876.321 benih teratai darah rusak. Kata Sui Yuner. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Jika tujuh negara adik kuasa harus membayar 20 kali lipat harganya, berapa banyak pil yang harus mereka bayar? Para petinggi dari tujuh kekuatan utama hampir pingsan. 20 kali lipat harga 4 juta, bagaimana mereka akan menggantinya? Berapa yang ingin kau bayar? Hitung saja sendiri. Feng Wuchen mencibir. 375.866 kristal roh iblis darah telah rusak. Suara surgawi Sui Yuner terdengar. Telanlah. Semua orang ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa berhenti menelan ludah dan gemetaran. 20 kali, Feng Wuchen menyeringai pada petinggi tujuh kekuatan utama. Eselon atas dari tujuh kekuatan utama akan menjadi gila. Apa yang dapat mereka lakukan? Mengimbangi. 400 batu jiwa kekosongan surgawi rusak. 20 kali. 178.856 kristal api surga. 20 kali. 89.433 pil pemulihan energi alam roh suci. 4.500 batang rumput tak berair dan tak berjiwa. 70.000 rune serangan raja suci. 10.000 artefak abadi. 9.000 batu biok jiwa es berusia 10.000 tahun. 30.000 inti binatang roh tingkat 6. Petik 2.2. Semua harta karun pavilion pil suci dihitung. Sui Yuner berbicara selama 4 jam penuh. Itu belum berakhir. Pada saat ini, para petinggi dari tujuh kekuatan utama semuanya lumpuh di tanah. Mereka putus asa dan bahkan tidak ingin hidup lagi. Di sisi lain, semua orang di pavilion pil suci sangat gembira. Metode cemerlang semacam ini membuat mereka sangat mengagumi Feng Wuchen. Huang Fukong dan tiga tetua agung sangat gembira. 7. Penjaga pavilion pil suci terluka parah. 6. Pintu pavilion pil suci. 83. Meja dan kursi pavilion pil suci. Pavilion pil suci. Rangkaian penghitungan lainnya. Sekitar setengah jam kemudian, penghitungan akhirnya selesai. Tidak ada yang lain. Feng Wuchen melirik Sui Yuner dan bertanya. Tuan, tidak ada yang lain. Sui Yuner menjawab dengan hormat. Itu tidak benar. Aku baru saja melihat seekor kecoa diinjak-injak sampai mati. Ini juga harus diberi ganti rugi, kata Feng Wuchen dengan wajah serius. KECOA Huang Fukong dan yang lainnya tercengang. KECOA dihitung. 1. KECOA Sui Yuner menahan keinginan untuk tertawa dan berkata. Setiap pasukan akan memberiku 20 kecoa sebagai kompensasi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Para penonton menjadi takut hingga mengalami kondisi vegetatif karena jumlah kompensasi yang sangat besar. Seolah-olah Sun Wukong telah menggunakan teknik pembekuan tubuh pada mereka. Mereka benar-benar membatu. Para petinggi dari tujuh pasukan utama semuanya tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Wajah mereka pucat seolah-olah mereka sedang menunggu untuk dibunuh. Setelah menghitung, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan senyum cerah. Jelas terlihat bahwa dia sangat bahagia. Kompensasi 20 kali lipat sudah cukup untuk membuat pavilion pil suci puluhan kali lebih kuat. Karena hal ini, pavilion pil suci juga dapat mengguncang kekuatan besar di sembilan provinsi. Bahkan Kaisar Agung Kui Abadi harus bertindak seperti cucu yang patuh. Siapa yang berani memprovokasi pavilion pil suci? Mereka tidak hanya akan menerima kompensasi, tetapi mereka juga akan dapat mengiklankan pavilion pil suci. Melihat jajaran atas dari tujuh kekuatan utama yang tergeletak di tanah, Feng Wuchen tersenyum cerah dan berkata, Kepala Balai dan Tetua, terima kasih. Jangan lupa beri saya kompensasi. Saya akan memberi Anda waktu satu bulan. Eselon atas dari tujuh kekuatan utama telah kehilangan kepercayaan diri mereka. Melihat Kaisar Kui Abadi, Feng Wuchen berkata, Kamu bisa bicara sekarang. Salam, Tuan, Kaisar Kui Abadi dan ketiga tetua bergegas menangkupkan tangan mereka dan membungkuk dengan hormat. Tindakan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Kaisar Kui Abadi sebenarnya adalah bawahan Feng Wuchen. Tidak heran kata-kata Feng Wuchen sangat menakutkan Kaisar Kui Abadi. Lalu, bukankah tujuh kekuatan utama itu akan menyinggung atasan mereka? Ini adalah kejahatan sangat serius yang dapat dihukum mati. Kaisar Kui Abadi, Anda adalah salah satu kekuatan utama di sembilan provinsi. Apakah Anda tidak tahu tentang pavilion pil suci? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kaisar Kui Abadi dan ketiga tetua gemetar ketakutan sementara keringat dingin menetes di punggung mereka. Kaisar Kui Abadi buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Ku, saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Saya harap Anda dapat menyelidiki masalah ini. Jika aku tahu mereka menyinggung perasaanku lagi di masa depan, kau akan membawa kepalamu sendiri kepadaku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ya, Kaisar Kui Abadi ketakutan setengah mati. Namun untungnya, Feng Wuchen tidak menghukum mereka. Jika mereka tidak membayar dalam waktu satu bulan, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ya, Tuanku, Kaisar Kui Abadi menangkupkan tinjunya dengan hormat lagi. Sudah cukup, suruh mereka kembali dan menangkap kecoak. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Keluarlah dari sini. Kaisar Kui Abadi meraum marah sambil melotot ke arah jajaran atas dari tujuh kekuatan utama. Yang diinginkannya hanyalah membunuh mereka semua. Kali ini, mereka hampir ditipu oleh tujuh kekuatan besar. Eselon atas dari tujuh kekuatan utama benar-benar berlarian menjauh. Kali ini, tujuh kekuatan utama tamat. Kompensasi 20 kali lipat sudah cukup untuk menghancurkan tujuh kekuatan utama. Bahkan, tujuh kekuatan utama itu mungkin tidak ada lagi. Semua orang di pavilion pil suci bersorak kegirangan. Wajah mereka memerah sampai ke leher. Mereka telah menahan amarah selama berhari-hari, dan akhirnya mereka bisa melampiaskannya. Sekarang, rasanya sungguh memuaskan. 2459 Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Kaisar Agung Kui Abadi bertanya dengan hormat, tidak berani lalai. Tidak ada yang lain. Kalian bisa kembali dan mengawasi tujuh kekuatan utama. Jika kalian menemukan mereka merampok barang milik orang lain, bunuh mereka tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Sikap Kaisar Agung Kui Abadi memuaskan Feng Wuchen. Ya pak, aku permisi dulu. Ucap Kaisar Agung Kui Abadi dengan penuh hormat, lalu terbang pergi bersama ketiga tetua itu. Siapapun yang melihat dengan saksama, pasti akan menemukan punggung Kaisar Agung Kui Abadi dan ketiga tetua itu basah oleh keringat dingin. Terlihat betapa takutnya mereka saat itu. Siapa dia? Itu adalah Kaisar Agung Kui Abadi. Dia bahkan tidak takut pada Kaisar Agung Kui Abadi. Mengapa dia begitu takut pada pemuda ini? Saya khawatir bahkan Kaisar Agung Dausurgawi hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapannya. Bagi orang seperti itu, semakin sedikit yang kita ketahui tentangnya, semakin baik. Semakin banyak yang kita ketahui tentangnya, semakin banyak kita akan terbunuh. Identitas orang ini mengerikan. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Jangan menyinggung pavilion pil suci di masa depan. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Para penonton semuanya pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tidak seorang pun berani bertanya tentang identitas Feng Wuchen. Dalam beberapa hari berikutnya, kompensasi dari tujuh kekuatan utama dikirim ke pavilion pil suci satu demi satu. Berita itu telah menyebar ke seluruh sembilan prefektur. Semua pasukan dan kultifator terkejut dan penasaran. Melihat jumlah kompensasi yang besar, Sui Yuner, Huang Fu, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mungkin akan tertawa dalam mimpi mereka. Orang-orang yang lewat di jalan sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Besarnya jumlah kompensasi itu membuat banyak orang iri. Itu kompensasinya 20 kali lipat. Feng Wuchen memasukkan batu jiwa kekosongan surgawi dan sejumlah besar harta surgawi serta ramuan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian memberitahu Sui Yuner dan yang lainnya untuk berusaha semaksimal mungkin menemukan batu roh suci dan pergi. Sejumlah besar batu jiwa kekosongan surgawi sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk meningkatkan alam alkemisnya. Harta karun surgawi dan tanaman obat juga dapat digunakan untuk memurnikan banyak tasbih dan pil dewa yang menentang surga. Masalah pavilion pil suci, menara suci alkemis, dan kuil raksasa semuanya telah terselesaikan. Feng Wuchen merasa tenang. Aku sudah membuang banyak waktu. Aku harus mencari tempat untuk berkultivasi terlebih dahulu. Sudah saatnya aku meningkatkan basis kultivasiku, pikir Feng Wuchen. Setelah meninggalkan kota langit ilahi, Feng Wuchen berencana mencari gua terpencil untuk berkultivasi. Dewa Tertinggi Pada saat ini, Feng Wuchen mendengar suara hormat Cu Tiansu. Penatua Agung Feng Wuchen terkejut. Dia tidak menyangka Cu Tiansu akan berbicara. Tetua Agung, ada apa? Tanya Feng Wuchen. Yang Mulia, akan ada konferensi alkemis dalam waktu setengah bulan di dunia suci yang mendalam. Semua alkemis di alam Dewa Naga dan alam lainnya akan berpartisipasi di dalamnya. Ini akan membantu Yang Mulia meningkatkan pemahaman Anda tentang para alkemis di dunia suci. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia tertarik. Cu Tiansu bertanya dengan hormat. Konvensi alkemis. Feng Wuchen tertegun. Dia menolak tanpa ragu. Penatua Agung, saya tidak akan pergi. Saya lebih suka berkultivasi daripada berpartisipasi dalam konvensi alkemis. Saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitas saya. Cu Tiansu tercengang. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan menolaknya secepat itu. Tetapi saat dia memikirkan tentang manik dewa penentang surga yang disempurnakan Feng Wuchen, Cu Tiansu merasa lega. Feng Wuchen mampu memurnikan manik-manik dewa yang begitu kuat. Dapat dilihat bahwa pencapaiannya di bidang alkimia tidak terduga. Kalau begitu, aku tidak akan memaksa tuan tertinggi. Orang tua itu akan mengatur alkemis lain, kata Cu Tiansu dengan hormat. Para alkemis dari alam lain akan datang, termasuk ras iblis surgawi. Feng Wuchen bertanya. Konvensi alkemis diusulkan oleh tetua agung dari kuil roh bela diri. Para alkemis jenius dari ras iblis surgawi tentu akan hadir di sana. Alkemis jenius terkuat dari generasi muda berasal dari kuil roh bela diri. Dia telah mencapai alam kaisar suci. Dewa tertinggi akan dapat melihat para alkemis jenius dari kekuatan besar lainnya, kata Cu Tiansu dengan hormat. Dia sudah menjadi kaisar suci. Tidak ada gunanya bagiku untuk ikut serta. Namun, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Tidak buruk juga untuk melihat kekuatan utama dunia suci, Feng Wuchen setuju. Kuil roh bela diri adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia suci. Kekuatannya pasti mengerikan. Feng Wuchen tentu saja ingin melihat betapa mengerikannya hal itu. Besar, Pak Tua akan pergi bersama dewa tertinggi bulan depan, Cu Tiansu tampak sedikit bersemangat. Meskipun Feng Wuchen hanya seorang alkemis alam raja suci, dia jelas luar biasa karena mampu memurnikan manik suci yang menentang surga. Bahkan para alkemis terkuat di dunia suci tidak dapat memurnikannya. Karena ini adalah konvensi alkemis, Feng Wuchen juga ingin melihat kekuatan para alkemis muda jenius di dunia suci. Sepuluh menit kemudian, Feng Wuchen tiba di sebuah gunung terpencil. Ia menemukan sebuah gua alam dan hendak mulai berkultivasi. Tepat saat Feng Wuchen duduk, sesosok hitam muncul entah dari mana. Kaisar S Senior, Feng Wuchen menyapa dengan hormat. Feng Wuchen, aku tidak punya banyak waktu lagi. Seharusnya dalam dua hari ini, kata Kaisar S dengan tenang sambil berwajah khawatir. Kaisar S Senior, apakah kamu akan menghilang juga? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kaisar S menganggup pelan dan berkata, leluhur semua api dan leluhur jiwa S adalah eksistensi yang menciptakan dunia. Mereka pasti akan menarik banyak ahli di masa depan. Cobalah untuk tidak mengungkapkannya sebelum kamu cukup kuat. Dunia suci tidak sesederhana yang kamu kira. Dunia suci adalah yang paling dekat dengan saman kuno. Aku juga tahu itu tidak sesederhana itu. Feng Wuchen menganggup. Kaisar S menatap Feng Wuchen dengan tatapan mata yang dalam dan berkata, Feng Wuchen, kamu adalah satu-satunya harapan kami. Bekerja keraslah dan tingkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Kamu hanya akan menjadi lebih kuat dengan warisan dari para ahli yang telah menghancurkan segel. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Aku akan bekerja keras untuk berkultifasi. Feng Wuchen menganggup lagi. Kaisar S senior, setelah kamu menghilang, apakah kamu benar-benar akan berubah menjadi abu? Feng Wuchen bertanya dengan cepat. Aku juga tidak tahu. Itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Kau belum bisa menyentuh alam itu. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Berkultifasilah dengan baik. Kaisar S menggelengkan kepalanya sedikit dan menghilang dalam sekejap. Kaisar S senior dan yang lainnya tidak bisa memutuskan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menyentuh alam itu. Kaisar S senior dan yang lainnya sudah cukup kuat. Aku tidak bisa membayangkan apa yang lebih menakutkan dari mereka. Apakah aku benar-benar harapan Kaisar S senior dan yang lainnya? Mengapa pagoda reinkarnasi memilih saya? Siapakah orang yang mengendalikan pagoda reinkarnasi? Feng Wuchen berpikir. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak bisa memikirkannya sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam, Menenangkan dirinya, Dan menenangkan dirinya untuk berkultifasi. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan klon roh primordialnya mengembun. Dengan bantuan sejumlah besar batu jiwa kekosongan surgawi, Kekuatan jiwanya pasti akan melonjak pesat. Kemudian, Dia mengeluarkan sejumlah besar benih teratai darah dan kristal roh setan darah. Feng Wuchen mengaktifkan teknik dewa naga tertinggi Dan memasuki kondisi kultifasi. 2460 Waktu berlalu perlahan saat Feng Wuchen berkultifasi. Di pintu masuk lantai dua pagoda reinkarnasi, Kaisar S terus menatap Feng Wuchen. Ketika waktunya habis, Sosok Kaisar S berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menghilang. Tidak ada ekspresi di wajah tuanya. Kaisar S tidak meninggalkan sepatah katapun. Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berhenti berkultifasi. Ia melihat ke lantai dua pagoda reinkarnasi. Sosok Kaisar S telah menghilang. Feng Wuchen merasa kehilangan sesuatu. Perasaan hampa. Ini bukan karena Feng Wuchen mengandalkan kekuatan Kaisar S. Feng Wuchen dan Kaisar S tidak saling mengenal. Karena pagoda reinkarnasi, Kaisar S telah mewariskan semua warisannya kepadanya. Mengetahui bahwa Kaisar S akan menghilang, Feng Wuchen tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin karena ia tidak mampu membalas budi, Atau karena merasa tidak berdaya dan menyalahkan dirinya sendiri. Perpisahan yang hening membuat Feng Wuchen sangat sedih. Mungkin, ini adalah cara terbaik untuk pergi. Pada saat yang sama, hal itu juga memberi Feng Wuchen motivasi untuk berkultifasi. Kaisar S senior, aku tidak akan mengecewakanmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku pasti akan memberimu harapan. Tunggu aku, Feng Wuchen berkata dalam hatinya. Matanya yang sedih dipenuhi dengan tekat yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Hari ini adalah hari konvensi alkemis dunia sage mendalam. Tiga hari yang lalu, Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam Raja Suci Bintang 2. Meskipun kultifasinya telah meningkat, tidak ada pergerakan di lantai tiga pagoda reinkarnasi. Jelas, tidak mudah untuk merusak segelnya. Feng Wuchen telah mengasingkan diri selama 12 hari. Hari-hari yang tersisa dihabiskan untuk memurnikan manik-manik ilahi yang menentang surga dan ramuan-ramuan. Meskipun dia belum berhasil mencapai alam alkemis, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Dia sudah semakin dekat untuk mencapai alam sage. Yang mulia, acaranya akan dimulai dalam enam jam. Ayo berangkat! Para alkemis yang berpartisipasi dalam konvensi alkemis sudah bergegas datang. Cu Tiansu tersenyum penuh hormat. Feng Wuchen mengangguk. Cu Tiansu lalu melambaikan tangannya dan mereka berdua menghilang begitu saja. Meskipun Cu Tiansu adalah seorang kaisar suci, ia masih membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai wilayah suci yang mendalam. Yang mulia dewa tertinggi, konferensi alkemis akan diadakan di Menara Jiwapil di wilayah laut dunia sage mendalam, kata Cu Tiansu dengan hormat. Menara Jiwapil, Feng Wuchen sedikit terkejut, dia menduga bahwa Menara Jiwapil mirip dengan pagoda dewa dunia ilahi, tempat para alkemis berkumpul. Dugaan Feng Wuchen benar. Menara Jiwapil mewakili seluruh alkemis di dunia suci. Hampir semua alkemis yang kuat adalah anggota Menara Roh Pil. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Menara Roh Pil itu. Cu Tiansu berkata dengan hormat, tetua pertama kuil Roh Beladiri juga merupakan tetua pertama Menara Roh Pil. Prestasinya dalam alkimia tidak terduga. Aku jauh dari menjadi lawannya. Tidak heran kuil dewa naga sangat waspada terhadap kuil Roh Beladiri. Dua kekuatan transendental yang bekerja sama benar-benar sulit untuk dihadapi. Feng Wuchen mengangguk. Karena itulah ras iblis langit diam-diam bersekongkol dengan kuil Roh Beladiri. Kalau bukan karena campur tangan kuil Roh Beladiri, ketiga pengkhianat dewa naga itu pasti sudah dibunuh oleh leluhur. Kata Cu Tiansu acuh tak acuh. Kuil Roh Beladiri, Menara Jiwapil, dan Ras Iblis Langit. Jika mereka bekerja sama, bukankah akan mudah untuk menghadapi kita? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Memang, tetapi primogenitor memanggil totem dewa naga belum lama ini dan menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk menekan berbagai kekuatan di dunia suci. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan berani berurusan dengan kita secara sembrono. Selain itu, Menara Jiwapil tidak berada di bawah kendali kuil Roh Beladiri. Mereka tidak akan menjadikan kita musuh. Cu Tiansu berkata dengan hormat. Totem Dewa Naga, Feng Wuchen tercengang. Dia tidak bisa tidak memikirkan totem hitam Dewa Naga. Di masa lalu, dia pernah menggunakan totem Dewa Naga untuk menguji garis keturunan dewanya. Tetapi keduanya benar-benar berbeda. Totem Dewa Naga merupakan eksistensi tertua di dunia suci, dan juga yang terkuat. Tuan Tertinggi, Menara Jiwapil ada di depan. Tak lama kemudian, Cu Tiansu membawa Feng Wuchen ke sebuah gunung suci di tengah laut. Sebuah menara besar dan megah berdiri di puncak gunung suci. Menara itu megah dan menakjubkan. Itu sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Dari jauh, Feng Wuchen sudah bisa merasakan aura dan kekuatan jiwa yang mengerikan. Itu dari Menara Jiwapil. Aura yang mengerikan. Menara Jiwapil benar-benar memiliki seorang ahli sein venerable yang mengawasinya. Dan kekuatannya sangat mengerikan. Feng Wuchen diam-diam berseru pada kekuatan Menara Jiwapil. Sepertinya para alkemis hebat dari berbagai daerah ada di sini. Seharusnya ada banyak alkemis jenius yang berpartisipasi tahun ini. Cu Tiansu tertawa gembira. Segera, Cu Tiansu membawa Feng Wuchen ke Menara Jiwapil. Selamat datang, Tetua Agung Kuil Dewa Naga. Saat Cu Tiansu muncul, seorang pemuda segera muncul di depan Menara Jiwapil dan membungku hormat. Pakar Kaisar Suci, seorang alkemis Kaisar Suci, Feng Wuchen mengenali kultivasi pemuda itu hanya dengan sekali pandang. Pemuda itu adalah alkemis jenius dari Menara Jiwapil, Sue Kingye. Sikap hormat Sue Kingye menunjukkan bahwa Kuil Dewa Naga masih memiliki kekuatan pencegah yang mengerikan. Pena Tuacu, silakan masuk. Master Menara dan para tetua ada di Menara. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu beristirahat. Sue Kingye berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, dia mengamati Feng Wuchen tanpa ada perubahan ekspresi. Terima kasih banyak. Cu Tiansu tersenyum tipis dan berjalan di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi murid Cu Tiansu. Di aula utama Menara, selain Master Menara dan para tetua, ada juga beberapa alkemis yang kuat. Jelas, mereka berasal dari berbagai kekuatan. Mereka yang memenuhi syarat untuk tampil di aula utama tentu memiliki status tinggi. Para alkemis lainnya telah diatur untuk beristirahat di istana lain. Pena Tuacu, Anda agak terlambat. Saya pikir saya tidak akan bisa mengundang Anda. Cu Tiansu dan Feng Wuchen baru saja masuk ketika terdengar tawa yang agak tidak puas. Orang ini adalah tetua kedua dari klan Iblis Surgawi, Zuchen Xin. Feng Wuchen dapat mengetahui dari auranya bahwa orang ini berasal dari klan Iblis Surgawi. Pena Tuacu, para tetua dan alkemis lain dari Menara Jiwapil menyambutnya dengan sopan. Cu Tiansu membalas salam mereka, tetapi mengabaikan Zuchen Xin. Cu Tiansu cukup mendominasi. Elder Cu, kami telah menunggumu. Konferensi alkemis tidak akan berjalan tanpamu. Haha. Dari kursi utama, seorang elder berjubah putih berjalan dengan gembira. Dia sangat sopan. Tuan Menara, Anda terlalu baik. Cu Tiansu tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari Master Menara, kau memang menakutkan. Feng Wuchen mengamati tetua berjubah putih itu dan membungku hormat. Pena Tuacu berjubah putih itu menganggup puas. Pena Tuacu, Anda selalu datang lebih awal di masa lalu. Mengapa Anda datang terlambat tahun ini? Para alkemis jenius dari Kuil Dewa Naga telah tiba beberapa hari yang lalu. Konferensi alkemis akan segera dimulai. Seorang tetua bertanya dengan tenang. Orang ini merupakan tetua agung Kuil Roh Beladiri, sekaligus tetua agung Menara Jiwapil. Terima kasih.